Intro Hari pahlawan yang jatuh setiap 10 November patut dijadikan momentum menghargai jasa para pendahulu dalam memperjuangkan tanah air. Bukan hanya mereka yang mengusir penjajah, tetapi pahlawan lain yang punya jasa di bidang lain, termasuk Ibu Pak Mawati istri Bapak Soekarno Presiden pertama kita Indonesia. Istri Soekarno tersebut namanya selalu menggema dalam prosesi pengibaran bendera merah putih di hari kemerdekaan karena Pak Mawati adalah orang yang menjahit kain merah dan putih menjadi bendera Indonesia dan kemudian dikibarkan di momen kemerdekaan. Sosok Pemawati memiliki banyak fakta terselubung yang belum banyak diketahui publik. Perempuan asal Bengkulu tersebut punya menjadi sosok yang patut diidolakan banyak perempuan masa kini. Ya, kalian anak muda harapan bangsa, jangan tahunya joget-joget aja. Simak video ini agar menjadi motivasi bagi kalian. Nama asli Pak Mawati, beliau adalah putri tunggal keluarga Hassan Din dan Siti Khadijah. Ia lahir pada 5 Februari 1923 di Bengkulu. Nama aslinya Fatimah, bukan sembarangan orang. Diketahui bahwa Fatmawati merupakan keturunan kerajaan Indrapura Muko-Muko. Ayahnya Hassan Din adalah keturunan ke-6 dari kerajaan putri Bunga Melur. Sedikit informasi mengenai sang ayah, Hassan Din banyak diinformasikan bahwa dirinya adalah salah satu anggota Muhammadiyah di Bengkulu. Ia rela melepas pekerjaannya sebagai pegawai perusahaan Belanda bersomic demi mempertahankan prinsipnya di Muhammadiyah. Saat menikah dengan Soekarno, usia Fatmawati 20 tahun, ia menikah diwakilkan. Menurut informasi yang beredar, saat menikah pada tahun 1943, Fatmawati berada di Bengkulu. Sedangkan Mungkarno ada di Jakarta dengan kesibukannya. Karena berada di tempat yang berbeda, Ijaf Kabul Soekarno dengan Hassan Din diwakilkan oleh Obseter Sarjono. Dari segi agama, Fatmawati dikenal sudah pintar mengaji sejak kecil. Ia dibekali ilmu agama dari kedua orang tuanya. Fondasi agama yang kuat dari sosok Fatmawati juga dibuktikan lewat keputusannya untuk tetap memperdalam agama Islam secara ekstra di sekolah Muhammadiyah. Sekalipun dirinya juga tengah menuntut ilmu di HS atau Holland's Inlet School. Fatmawati ternyata sosok yang sederhana. Sebagai istri presiden, ibu Fatmawati pernah meminjam perhiasan. Ada informasi yang mengungkap bahwa saat pertama kali Fatmawati keluar negeri, ia meminjam beberapa perhiasan dari istri sekretaris negara. Ini karena Fatmawati tidak memiliki perhiasan apapun. Kesedaraan-an Fatmawati lainnya diperlihatkan dari gaya busananya. Ia lebih nyaman mengenakan kerudung dan kebaya. Dibanding harus pakai dress mewah non-glamour. Bayangin istri presiden aja gayanya sederhana. Patut ditiru nih buat anak milenial sekarang. Gaya boleh sih, tapi attitude juga harus bagus ya. Terima kasih telah menonton!